Hai 2023 hari ini temanya tentang gigi anak patah yaitu di tambal atau di oke seperti itu ya jadi intinya kalau misalkan gigi anak kita bener-bener memperhatikan kita jangan cuek dan kita memang bener-bener melihat aslinya kenyataannya di tersebut adalah gigi permanen jadi kalau misalkan gigi anak patah seperti ini nah kita lihat dulu gigi yang mana nah setelah kita lihat misalkan gigi anak patah biasanya gigi depan ya misalkan seperti ini misalkan gigi anak depan nah umur anak kita berapa kalau misalkan umur anak kita sekitar 6-7 tahun berarti kan kemungkinan gigi itu udah permanen nah walaupun dia masih dikatakan anak-anak anak-anak itu dikatakannya umur 6-14 tahun ya kalau misalkan dokter gigi 4-6-14 tahun itu masih anak-anak kalau misalkan udah 15 itu berarti sudah dewasa Kenapa sih 15 tahun udah dinyatakan dewasa karena bukan 17 tahun karena kalau misalkan dilihat dari pertumbuhan gigi sudah permanen semua jadi itu dianggap sudah dewasa kalau misalkan sudah 14 tahun pun oke kalau misalkan anak umur 10 tahun gigi depannya patah misalkan 10 tahun ya berarti gigi depannya patah berarti itu masih anak-anak tapi gitu udah dipermanen jadi yang harus ditangani adalah gigi tersebut dilihat kepatahannya setempat biasanya dilihat kepatahannya bisa jadi dokter gigi itu dengan dianggapannya menyarankan untuk fotoronsen fotoronsen itu untuk melihat akar-akar gigi mana saja yang patah nah bisa jadi fotoronsen itu bisa sebagai indikasi untuk melakukan perawatan apa saja yang dilakukan untuk kasus gigi anak patah tersebut ya karena kenapa sih gigi anak patah saya ingin bahas karena tadi ada kondisi gigi anak yang patah gigi depan anaknya nangis dan ibunya memang khawatir sekali oke siapa yang nggak khawatir kalau misalkan anak seperti itu jadi intinya kalau misalkan gigi yang sudah permanen di umur 10 tahun berarti itu dipertahankan bukan untuk dicabut nah dilihat dulu dengan fotoronsen apabila fotoronsen tidak menggambarkan kertakan pada akar-akar giginya nah akar-akar gigi itu yang ini ya yang fotoronsen tidak menggambarkan akar-akar giginya patah kalau misalkan ini ada akar giginya patah berarti ada cracking ya di sini kelihatan nih hitam garis nah itu berarti ada dua bisa dicabut atau memang di perawatan saluran akar tapi dicabut dulu yang oteknya yang patahnya nah biasanya kalau misalkan hal seperti itu yang ditanganin satu bisa tambah sinar kalau misalkan giginya masih sehat ya walaupun walaupun giginya patah di usia anak terus tambah sinar pakai jaket atau bisa pakai makota jaket berbahan apapun itu supaya estetik biasanya kalau misalkan untuk gigi depan tapi parah patahnya cuman sedikit doang ya sedikit melebarkan enamel itu bisa langsung ditambah jadi banyak hal yang memang kita pertahankan untuk gigi depan jangankan untuk anak-anak yang untuk dewasa aja kalau gigi depan itu dianggapnya estetik jadi tidak boleh dicabut eh kalau misalkan kasusnya urgent ya mau gimana lagi berarti itu indikasinya pencabutan nah seperti itu kalau misalkan ada nggak sih gigi anak yang memang itu harusnya dicabut dok bukan untuk ditambah ada-ada saja karena ada kasus yang seperti supernumer titik berlebih karena itu kan mengganggu estetik ya karena kalau misalkan dicabut akan apa namanya percaya diri anak itu berkurang terus dari sisa makanan juga mudah menempel disitu jadi intinya gigi tersebut itu hanya menjadi masalah saja jadi gigi berlebih biasanya ada di depan sini coba di depan sini saya nanti sebenarnya mau kasih gambaran ya mungkin lewat ini aja lewat postingan tapi yang di YouTube postingan nanti saya kasih gambaran supernumer aktif itu seperti apa yang indikasinya pencabutan terus ada lagi indikasi pencabutan giginya berjejal tumpang tindih atau dia tuh persistensi dimana gigi susunya masih masih ada tapi gigi permanennya sudah tumbuh nah yang dicabut adalah gigi susunya ya bukan gigi permanennya nah itu adalah kasus-kasus yang memang harus dicabut untuk kasus gigi anak tapi kalau misalkan kasus gigi anak di usia anak rentan waktu 6-14 tahun gigi depannya patah itu tidak boleh dicabut itu dipertahankan sebisa mungkin entah itu bisa langsung tambah permanen entah itu bisa dilakukan perawatan saluran akal lebih dahulu ya seperti itu sambil kita menunggu lagi yang ada yang masuk mungkin kita lanti review sejenak baru kita mulai lagi jawab pertanyaan dan kalau misalkan ingin pertanyaan di sini silahkan langsung aja sudah saya bukakan link pertanyaannya tinggal diketik aja oke saya coba atur-atur dulu untuk sup untuk apa namanya yang lain pada masuk dulu ya sebentar supaya yang lain pada masuk oke nanti ini biasa ya ada dua kamera jadi nanti saya mungkin jelaskan ulang di kamera yang kedua ini ya mungkin baru pada pulang kerja ya ini hari Kamis untuk menjelang weekend ini hari Jumat nih hari Jumat untuk menjelang weekend jadi ya biasa orang kantoran biasanya masih sibuk-sibuknya ya oke sebentar ini saya buka live-nya di kamera dua Oke kamera dua saya sudah bukakan nanti kita bareng-bareng mungkin ada beberapa pertanyaan yang lebih dahulu di kamera satu boleh dilakukan diketik nanti langsung saya jawab ya gitu jadi disini adalah saya membahas tentang gigi anak yang patah itu dicabut atau ditambal atau kebalikannya seperti itu jadi dilihat dulu umurnya ya umurnya gigi anak itu berapa kalau misalkan gigi anak bagian depan gigi anak bagian depan biasanya yang atas dan yang bawah itu berbeda ya tumbuh permanennya berbeda kalau misalkan yang atas depan itu mulai dari tujuh tahun bawah itu mulai dari enam tahun ada pun lebih cepat misalkan yang bawah lima setengah tahun yang atas sekitar enam setengah tahun pun sudah goyang atau sudah bergejal sudah numpuk atau memang persistensi namanya ya jadi memang perawat-perawat itu yang harusnya dilakukan pencabutan tapi kalau misalkan gigi anaknya patahnya cuma sedikit dilihat ternyata gigi permanen nah permanen muda berarti itu harus ditambal bukan untuk dicabut oke oke ada bagian Al Al Tafani selamat malam selamat malam kalau misalkan istirahat dulu ya pulang kerja istirahat dulu baru lihat live saya yuk kita jawab jawab pertanyaan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan topik atau non-topik ya tetapi jangan melenceng-melenceng banget boleh saya jawab oke dok mau tanya ada tiga dokter gigi mau tanya udah ketika udah tiga ke dokter gigi tambal malah tetap aja sakit jadi kalau misalkan tambahan sakit bukan masalah pindah dokter giginya jujur kalau misalkan pindah dokter gigi maka rekam medis catatan medis di awal itu akan acak-acakan jadi baiknya kalau misalkan ke dokter gigi satu dokter gigi dipilih menurut kalian itu dokter giginya nyaman atau tidak kalau misalkan sudah nyaman coba untuk adaptasi dengan dokter gigi tersebut karena catatan dari keluhan pertama kali datang itu yang dibutuhkan nah yang dibutuhkan jadi berurutan nantinya kalau misalkan pindah-pindah terus nanti obatnya berkali-kali ya pindah-pindah lagi ya bisa jadi sama bisa jadi berbeda-beda mula perencana perawatannya jadi kalau misalkan tambal gigi masih sakit sudah pindah ke tiga dokter jadi memang bukan solusi menurut saya solusinya adalah gigi tersebut diobatin dilakukan perawatan-perawatan saluran akar sampai mana kalau misalkan masih sakit berarti itu ada sarap giginya yang masih vital bukan non-vital lagi jadi masih vital ya jadi dia pasti merasakan-rasakan sakit bahkan nyut-nyutan seperti itu oke semoga bisa disikapin ini malam dok ada salam dari Sumater Jambi Sumater Jambi salam dari Cerbon Mbak Rina yang selalu datang ya ini ada indiradok habis ditambal sementara langsung sakit banget itu kenapa ya itu biasanya lagi lakukan perawatan saluran akar ya perawatan saluran akar baru pertama kali kunjungan itu biasanya mendevitalisasi atau mematikan saluran akar mematikan sarapnya itu pasti sakit banget dan itu hal yang wajar ada ayuurniawati lima lima dokter gigiku gusinya dibengkak sakit banget oh bengkaknya kenapa ya gigi berlubang atau karang gigi kalau gusi itu bisa jadi karena gigi berlubang dan karang gigi ya jadi solusinya adalah ditambal giginya dilakukan perawatan giginya kalau misalkan saya bilang tambal bukan berarti tambal permanen ya bisa dilakukan perawatan mungkin dengan langkah awal trepanesi jadi dibuka dulu disini saluran akarnya biar keluar gas yang lainnya agar bengkaknya itu reda nah seperti itu nanti bisa dilakukan dengan perawatan saluran akar atau bisa dengan setelah itu minum obat medikamen obat yang disiapkan oleh dokter giginya nanti setelah itu kempes itu agusinya akan kempes secara berangsur kalau misalkan dari karang gigi dibersihkan karang giginya sampai bersih semua bila perlu kuretase scaling dan kuretase ya di gigi juga memang ada kuretase ya jadi kalau bukan kayak di kandungan aja jadi dikerok jadi akar giginya dikerok yang bisa banyak mental sisa karang gigi yang terlalu masuk ke sulkus atau ke dalam sulkus dimana ini di bagian dalam nih jadi perlu dikuretase jadi ininya pembangkakan itu bukan hanya banyak obat ya tapi perlu tindakan kalau untuk sakit gigi ada pandemi diantok dok cabut akar gigi apa sesusah itu tergantung kalau misalkan akar giginya itu kayak gini itu akan susah akar giginya memang seperti ini akan susah dibanding yang gini ya jadi akar giginya bisa nebang tergantung tergantung mungkin susah atau enggaknya jadi memang diperlukannya sebenarnya kalau misalkan cabut akar gigi ada beberapa dokter-dokter atau sejawat saya dokter gigi SPBM spesialis beda mulut pun kalau misalkan mencabut akar gigi paling satu deret ya satu deret tuh satu ini misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 itu pasti pakai operasi tapi kalau misalkan memang salah satu sisa akar doang sisa akar aja itu mungkin bisa dengan teknik separasi ya ya tergantung kalau misalkan sisa akar itu tidak bisa dipegang dengan alat maka itu akan susah seperti itu ini ada indire lagi bukan PSA dok ditambal biasa oh ditambal biasa berarti gigi tersebut butuh perawatan saluran akar coba dibuka lagi karena giginya itu sudah infeksi ternyata langsung ditambal permanen itu saat ini terima kasih banyak sudah disapa sama-sama Mbak Rina semuanya salam dari cerbon ya tadi udah ibu Sutika dok ini saya bagian depan patah separoh itu bagusnya ditambal atau dicabut ditambal itu kalau bagian depan itu sangat dibutuhkan buat kita semua apalagi ibu-ibu ya seorang wanita biasanya estetika yang tinggi itu berasal dari gigi depan jadi memang harus ditambal aja bu dilakukan perawatan ditambal itu bisa ditambal sinar bisa dipakai maka otak jaket bisa jadi background banyak buk hal-halnya bahan-bahan pilihannya untuk tambah di depan angin dia anggreni dok kalau cabut akar harus disuntik dulu jelas harus apalagi akar gigi dewasa ya karena akar gigi di dalam ada user 818 xxx kalau PSA dikerjain sekali sebetulnya bisa nggak sih kenapa harus bulak-bulak iya kalau PSA perawatan saluran akar dikerjakan sekali itu nggak akan mungkin bisa kalau perawatan yang dikerjakan sekali itu tidak ada keluhan kalau gigi kalian atau gigimu itu tidak ada keluhan sakit sampai bener-bener pernah minum obat nggak pernah minum obat sakitnya hilang sendiri itu nggak mungkin di PSA namanya di PSA perawatan saluran akar tidak bisa tepat menghilangkan infeksinya dalam satu waktu atau one visit ya seperti itu mungkin bisa dipahami aris tri aris staryesta dong gigi raham berlubang tumbuh daging lubangnya di sakit apa obatnya obatnya dibuka itu dibuka dibersihkan daging tumbuhnya ya pulpa polipnya dibersihkan lalu setelah itu disteralisasikan kalau obat untuk menghancurkan daging tumbuh tersebut itu tidak ada ada indah yahui masuk lagi nih dok kalau tambalan permanen sakit kenapa sudah satu minggu maaf saya ketinggalan live baru gabung terima kasih nggak tidak apa-apa Kak indah yahui itu karena tambalannya masih ada saluran akar atau sarap giginya yang masih vital makanya masih sakit ya ketutup dengan tambalan jadi seminggu kemudian atau besok lah sabtu atau minggu ya sabtu atau Senin mungkin dibuka lagi supaya gasnya keluar dulu baru nanti dilakukan perawatan saluran akar lalu setelah steril baru ditambah ini ada yang masuk dari kamera satu oke kita coba lihat dulu siapakah dia ada Mona Rahel halo selamat malam selamat malam ibu Mona Kak Mona atau Mbak Mona salam kenal dari Cirebon ya ada Sutika Ibu Sutika dok gigi saya bagian depan patah separoh tadi ya udah ditambah Bu Adi Indira gigi bungsu yang habis Wow ini udah mulai banyak pertanyaan terima kasih Hai yuk gabung yuk gabung yuk gabung yuk ayo gabung yuk aku lagi ya kamu nanya oke eh sebentar Hai ayolah siapa mpidok pasang gigi terus tambalannya komposit kok kuning ya kira-kira bagus tambalannya apa ya masalah tambalan bukan masalah bagus atau tidaknya tapi masalah tambalan dari giginya itu supportnya di tambalan supportnya pakai tambalan apa resin komposit atau memang inline online kalau misalkan menguning itu memang kekurangan dari resin komposit bukan berarti salah ya bukan tapi daya serapnya tinggi untuk resin komposit tersebut jadi warnanya jadi menguning pasang behel gigi rapi kena biaya berapa saya tidak bisa bilang kalau masalah biaya di sini Oke kita pesan aja nanti ya Terima kasih sudah bertanya Oke tidak masak kasih sudah bergabung ada Muna Maisi dok idealnya anak mulai gosok gigi usia berapa ibu Muna anak gosok gigi itu usia sebelum tumbuh giginya gusinya digosok nggak papa gusinya dilapel pelan-pelan nggak papa pasal yang ngelap itu ibu ibunya ya atau bapaknya biasanya kalau yang ngelap orang tua sendiri pasti membersihkan itu pakai hati ya bukan berarti yang lain nggak pakai hati bukan cuman beda aja gitu pahamkan maksud saya jadi mulai kapan untuk membersihkan giginya mulai belum ada giginya itu harus segera dibersihkan bagian gusi dilap pelan-pelan bagian bibir nih perbatasan itu dilapin biasanya nanti kering ya eh ada unicorn dok udah sakit gigi kurleb 10 berobat tapi enggak ada perubahan gimana ya kurleb 10 udah berobat udah berobat apa kalau udah minum obat nih kalau misalkan udah minum obat segera berobat untuk dibuka giginya dilihat saluran akarnya dibuang infeksinya yang hitam-hitam maka akan redak itu solusinya ya kalau minum obat udah 10 kali seobat apapun kalau misalkan infeksinya masih ada di dalam lubang tersebut akan tercuma kalau misalkan sakit giginya memang harus dibersihkan itu saluran akarnya atau gigi yang hitam-hitamnya nih dibersihkan dulu semuanya ya itu yang bikin sakit obat minum obat tuh nggak bisa ngancurin yang hitam-hitam ini kakak nggak bisa ya Oke kita lanjut lagi dok cara menghilangkan karang gigi hanya dengan scaling tidak bisa dengan sikat gigi ya oke Terima kasih Mama Ridho Oke Oke kita lanjut lagi kita lanjut lagi ini ada monarahel ya dari kamera dua Oke ini ada siapa lagi ada Nur ya kakak Nur Oke ada varis habis cabut gigi graham dewasa Wah sakitnya minum obat nggak obatnya udah diminum belum biasanya dari dokter gigi kan di resepin ya antibiotik antiradang atau perdara sakit biasanya seperti itu eh ini laki-laki perempuan kalau misalkan laki-laki tolong jangan merokok ya nanti bisa nyebabin dry socket nanti ada monarahel ya saya kebalas kamera satu dulu ya monarahel dok kalau mau ganti tambalan apa gigi yang dibersihkan dulu karena gigi aslinya jadi warna cokelat ya jadi kalau misalkan ganti tambalan supaya tambalannya bagus ibu Mona jadi ini yang hitam-hitamnya yang kuning-kuningnya dibersihkan dulu semua lalu ditambal ulang dengan bahan tambalan yang sesuai dengan kasus giginya tersebut ya seperti itu jadi kalau misalkan estetik untuk kasus di depan berarti harus benar-benar bersih yang hitam yang kuning-kuningnya ya hayo siapa dok aku punya pasang-pasak gigi terus tambalan komposit kuning ya kira-kira bagusnya ditambal apa ya jadi dibuka lagi pasak nantinya pakai jaket aja atau pakai pakai kron aja kron yang bagus yang zirconinya itu biasanya cakep tuh biasanya cakep ya cakep juga dompetnya seperti itu oke tapi puaslah kalau menurut saya ada Nur Aldian kakak Nur ibu Nur bersihkan sekarang ini berapa lama waktunya berapa lama pengerjaannya kali pengerjaannya setengah jam paling lama kalau buat saya mungkin buat orang lain mungkin lebih cepat terus ada jadi kalau misalkan bulan waktu untuk 6 bulan sekali kalau misalkan kasusnya lebih ringan tapi kalau misalkan setahun maksudnya 6 bulan sekali kalau kasusnya memang pada saat datang banyak karang giginya tapi kalau misalkan pada saat datang karang giginya sudah dia tuh kelihatan bersih ya cukup setahun sekali itu ya terus ada lagi sita hai sita Hidayani dok saya minggu depan operasi gigi belakang bungsu ya kanan atas kira-kira efeknya sehabis itu apa sehabis itu ompong efeknya pastilah dok ompong iya efeknya enggak ada efek apa-apa kok efeknya ompong terus kalau biasnya hilang mungkin sakit nantikan kalau misalkan sakit sebenarnya pasti dokter gigi itu meresapkan obat kan gitu jadi kalau enggak selalu sakit-sakit banget lah kalau efek kedepannya yang ompong gitu pastinya Oke kakak Nur Terima kasih Muhammad Yusuf 312 dok kalau pasang behel ke dental selain dokter buat perpemunduran gigi behel ke dental dental tuh apa sih maksudnya Hai bukan dokter gigi gitu ya jadi semuanya itu harus ke dokter gigi ya kawan kalau misalkan asal-asalan nanti hasilnya juga asal-asalan oke rahang miring dimana dok dipertahankan diperbaiki dengan bisa perawatan behel bisa ada bunga tiska dok gigi geraham saya tiba-tiba pecah Wow jadi bolong sebagian tapi enggak sakit kira-kira harus ditambah harus kalau misalkan nanti lama-kelamaan dia bisa bikin kalau gigi geraham sendiri sebenarnya bukan pecah sendiri tapi yakin di situ ada karies tapi enggak pernah di rasa-rasa karies tersebut pernah lindu tapi didiamkan saja kebal gitu jadi enggak mau mikirin akhirnya terlihat pecah sendiri nah seolah-olah gitu pecah sendiri itu padahal pasti ada karies walaupun hidden karies tersembunyi ya seperti itu jadi solusinya adalah kalau misalnya udah pecah makota jaketnya Mas M makota gigi masih ada masih luas tambah aja jangan sampai nanti pecah lagi susah kita makan nanti ada Nur Hanifah 85 dok gigi anak saya lima tahun topot depan tapi enggak tumbuh-tumbuh kenapa ya dok anak Mak masih minum pak pakai dot-dotnya dilepas Bu wajib di lepas yang pertama itu terus yang kedua umur lima tahun tuh sebenarnya masih masih jauh tumbuh gigi permanennya yang atas umur 7 tahun yang bawa umur 6 tahun Bu jadi kalau misalkan sudah lepas umur 5 tahun pasti akan lebih lama lagi nanti tumbuhnya sebelumnya pas dicabut ini oleh dokter gigi atau cabut sendiri Bu kalau misalnya oleh dokter gigi pastinya dibilang tuh Bu ini jangan dicabut ya kalau misalnya dicabut lebih awal nanti gigi permanennya enggak tumbuh nanti seperti itu dibilangin enggak kayak gitu kalau memang cabut dengan dokter pasti dibilangin deh kalau kalau saya ya kalau misalkan jadinya kan seperti ini jadi sayangnya ini deg-degan terus ragu terus ya kan Nah kalau misalkan lima tahun masih wajar yang masih jauh dan ini kalau misalkan sudah di apa namanya sudah dicabutnya lebih awal justru memang nantinya malah Hai ketumbuhnya lebih lama dari biasanya ada zio-zio finir itu gigi asli apa gigi palsu finir jadi asli dong kalau misalkan finir untuk gigi palsu bukan sinir namanya namanya Bridge kalau finir gigi asli diselubung gitu di dilapisin ulang dibentuk ulang estetik ya oke ada Nur Nur Terima kasih ada Tina Gunawan 737 Pak dokter sakit di atas paling belakang sampai terkena sinus harus dicabut nggak harus dicabut itu sudah berpengaruh banget kalau misalkan sudah seperti itu kan ini udah jelas-jelas nih udah kena sinus masa harus dipertahankan nanti sinusnya makin masuk ke dalam ya bau nantinya hidungnya kalau nafasnya Kak Tina rahang miring gimana dok diperbaiki bisa dengan behel bisa bisa dengan perawatan-perawatan ada alat-alat tersendiri datang ke dokter giginya ya ada bunga tiska dok di gigi raham saya tipe-tipe pecah jadi bolong sebagian tapi nggak sakit Nah itu harus tambah ulang ada Queen 471 dok solusi gigi berduang di tengah tumbuh daging jadi tadi itu dibuang dulu setelah dibuang baru dilakukan perawatan seluruh nakar jika gigi tersebut masih support untuk dilakukan perawatan seluruh nakar jadi enggak harus dicabut sebenarnya kalau misalkan ada daging tumbuhnya atau nama lainnya pulpa polip tenang saja dilihat di foto lonsen biasanya akar-akarnya masih oke enggak kalau misalkan akar-akarnya masih oke maka gigi itu dipertahankan Mama Ridho thank you ada ya gitu ya ya gitulah hamiring tadi ya Mama Ridho dok gigi depan anak saya tumbuhnya kok runcing Oh Mama Ridho kenapa nih terus mau tumbuh gigi lagi di atas giginya jadi gigi anak Mama Ridho umur berapa nih Mama ya kan Sob coba saya pantau Sob gigi anaknya umur berapa dulu coba dijelasin terus gigi yang mana yang runcing depan atau samping jangan-jangan tariknya kalau tarik runcing Oke terus ada sitiaminas 49 14 dok anak usia 13 tahun apa tumbuh gigi kalau dicabut 13 tahun udah mau dewasa ya dikatakan dewasa itu umur 14 tahun dikit lagi udah hampir semuanya permanen kalau misalnya dicabut ya nantinya ompong tidak akan tumbuh lagi gimana dulu saya mau tahu es serut sedang proses penghasilan di depan Apakah bisa minum kopi bisa-bisa saja es serut serahkan minum kopinya pakai sedotan ya jangan sampai lepas tuh tambahan sementaranya hati-hati pada saat perawatan saluran akar atau PSA diperhatikan gigi tambahan sementaranya kalau misalnya tidak diperhatikan nanti gigi tambahan sementaranya itu akan lepas sendiri nantinya akan tidak steril dan diulang lagi obatnya dari awal ingat ya perawatan PSA dari kita sendiri yang kooperatif untuk menjadi apa namanya ya pemerhati gigi tersebut sedang gerawat bukan hanya dokter gigi aja tapi di rumah juga harus dipertahankan gigi dengan tambahan sementara itu kalau misalkan lepas berarti sia-sia dong ke dokter gigi udah ngantri lama-lama oke ada bimaputra Halo dong kalau puskesmas tambahan gigi pakai BPJS bisa nggak ya bisa soalnya BPJS bukan ke klinik ya jadi dilihat aja dilihat kalau misalkan pas kesatunya ada di puskesmas berarti diikutin Kak oke ada selebgram of outfit tambahan pakai timah itu masih ada nggak dok sudah tidak ada Kak tambahan pakai timah itu sebenarnya tambahan yang paling kuat bener deh paling kuat memang betul ini tapi itu itu mengandung eh apa namanya dia tuh ada jat-jat yang enggak bagus untuk untuk tubuh kita ada monara hair Thank you dok Terima kasih sama-sama Terima kasih ada Nur malam dok mau tanya kalau pasang kira-kira Oke nanti kita japri aku ada Nur aku infaksi harus tindakan onbius total tapi kenapa ya dok pakai proses BPJS itu kalau misalkan ditanyakan kenapa pakai proses BPJS itu lama banget jawabannya adalah BPJS itu jaminan dari pemerintah pemerintah Indonesia kalau misalkan yang sakit itu banyak sekali jadi ngantrinya banyak gitu misalkan pengen cabut infaksi-infaksi semua gitu jadinya lama jadi biasanya untuk mengalihkan dari rasa lama itu dokter gigi SPBM atau spesialis bedah mulut kanur itu akan merekomendasikan untuk membersihkan karang gigi dulu setiap minggunya untuk nambah-nambahin gigi dulu supaya untuk kelancaran pasca operasi Kenapa karena ke pada saat pasca operasi kan pada saat pasca penyembuhan gusi rahang itu harus bersih dari infeksi yang berasal dari gigi berlubang dari karang gigi seperti itu yang nantinya bisa menyebabkan vokal infeksi yang menyebar infeksinya lewat pembuluh darah so sebenarnya ada baiknya si nunggu lama karena kita perlu perawatan yang lainnya sebelum cabut gigi yang mesio angular atau gigi infaksi saja seperti itu semoga bisa dipahami dan selalu semangat untuk menunggu jadwal operasi ya dok aku mau aku mau masang behel nih tapi di belakang gigi taring ada gigi tunggu apakah harus dicabut dilihat dulu saya nggak bisa bilang langsung gitu karena ini sih kakak kan masang behelnya di mana saya nggak tahu nih gitu kan jangan-jangan di belakang taring masuk ke dalamnya sebelah mana saya nggak tahu kecuali jadi pasien saya saya lihat saya nantikan jawab kalau misalkan saya bilang cabut dulu nanti malah dengan dokter gigi yang masangnya malah diadu ini kata dokter Wawan dicabut padahal saya nggak bisa lihat sama sekali loh eh belum lihat sama sekali jadi harus lihat klinisnya oke mau dicabut apa enggak ya yang pasti itu adalah suatu perhitungan dari setiap-setiap rencana perawatan perawatan ortodontik jadi perawatan ortodontik bukan cuman asang-pasang-pasang aja jadi dokter gigi itu akan ngitung loh Bro satu persatu satu persatu dihitung giginya itu nanti ada Oh ada kelebihan ruang sekian ada kekurangan ruang sekian kekurangan ruang sekian saya butuh ruang berarti ada pencabutan begitu ya ada dan iya kenapa dok setelah tampil gigi perawatan tiga hari kemudian milu yaitu biasanya adaptasi hal yang biasa Hai misterpahan 1827 pasang bela anak minimal usia berapa dok usia 14 tahun kalau menurut saya ya di bawah 14 tahun pun kadang dokter gigi dokter gigi spesialis KG itu sudah memasang tapi untuk melihatnya yang pastinya melihat akar giginya utuh belum ya ada kalau misalkan akar gigi anak itu itu biasanya tidak panjang Nah kalau yang belum panjang itu belum boleh dipasangin behel gitu ada sih patokannya Oke ada Anci Dwi Anci Dwi ini Anci Dwi dok pagi-pagi waktu makan gigi belakang saya copot tapi tidak semua masih ada sedikit mesti gimana mesti diperiksakan ke dokter gigi jadi yang mana yang lepas yang patah yang mana milu perlu ditambal ditambal atau memang udah grepesnya udah banyak jadi ada kasus-kasus yang giginya sudah grepes yang patah separoh itu karena mungkin sudah lama didiamkan hilang timbul sakit kurang lebih ya sembuh lagi sakit lagi sembuh lagi sakit akhirnya patah jadinya dia bingung dia harus gimana Nah itu baiknya mungkin datang dokter gigi nanti dilakukan perawatan sebelumnya misalkan sebelum tambahan permanen harus dilakukan perawatan keluar seluruh nakar dulu atau bisa jadi gigi itu sudah nggak bisa ditambah lagi baru dicabut jadi diperiksa dulu supaya tahu ya dok umur 21 tahun kalau gigi copot bisa tumbuh lagi enggak tidak 21 tahun itu adalah udah dewasa tidak nggak bisa tumbuh lagi ompong nantinya ada bleh 123 dok gigi tiruan yang bagus bahan apa tergantung kasus giginya mau yang permanen apa yang lepasan seperti itu Diana dok anak saya umur 8 tahun iya bu tapi giginya belum ada yang ompong Alhamdulillah normal maksudnya gigi susunya belum ada yang lepas masa sih coba yang bawah dilihat yang bawah depan kalau misalkan masih kenceng dan itu ternyata masih gigi anak segera dilepas walaupun gak goyang nanti takutnya gigi permanen malah nggak tumbuh lo bu gitu oke ada DN unang dok kenapa gigi saya yang sudah ditambah gigit keras misalkan keripik singkong kerasa ngilu nah itu ada beberapa pertanyaan yang tadi ya mungkin saya nanti topiknya ini deh ya kemudian saya topiknya ini jadi kalau misalkan gigit keras me eh tambahannya itu udah berapa lama udah lima hari seminggu atau memang ketahunan gitu kan bisa jadi tambahannya masuk ke dalam lagi kedua ke dentin jadi atau ke dentin neken dentin jadinya lino bisa jadi tertikis tertikis lama-lama lapisan tambahannya tertikis bisa jadi jadi jadinya tipis-tipis jadinya yang ada di dalam saluran lakar ini jadinya sensitive gitu ya perda nyeri ada silvia di pramesti perda nyeri gigi apa dok yang udah pake m oke 500 oke oke Hai dua milu ya kakak silvia ngilu bukan ngilu apa sakit ini kakak silvia kalau misalkan ngilu minum obat tetep milu berarti giginya itu sudah tertikis kakak jadi harus ditambah sebagaimana ganti-gantinya obat itu percuma kakak ya jadi harus ditambah gigi tersebut oke supaya linunya hilang karena Hai oke sip masih bisa bergabung sip Alhamdulillah kita lanjut lagi ini ada nih dok saya hamil 17 week solusi untuk sakit gigi busi bengkak apa dok dibersihkan giginya kakak dibersihkan baginya dilihat gigi berlubangnya tapi jangan dicabut dulu ya gitu nggak apa-apa langsung aja ke dokter gigi mau berapa week yang penting pada saat sakit gigi ibu hamil itu harus segera dilakukan treatment giginya itu dibersihkan yang hitam-hitamnya penyebabnya yang mana gigi ini kan kebetulan yang sedangkan gigi belakang jadi kalau misalkan kami yang hitam-hitamnya dibersihkan lalu dikasih obat di dalam giginya terus dikasih tambahan sementara oke seperti itu oke terima kasih ada deltina pultri anak umur 6 tahun gigi gerahnya bolong suka sakit kalau makan gimana solusinya ditambah ditambah karena umur lima umur 6 tahun itu masih gigi susu ya yang mana dulu gigi paling belakang itu berarti nanti gigi geraham permanen loh hati-hati jangan-jangan itu gigi geraham permanen Hai jadi kalau misalnya gigi geraham permanen untuk anak usia 6 tahun itu perawatannya adalah perawatan saluran akar gigi dewasa karena gigi itu notabene sudah dewasa tapi dilihat dulu nih gigi anaknya gigi gigi geraham permanen atau gigi geraham anak-anak gitu ya itu dilakukan perawatan seluruh nata jangan dicabut dulu jangan dicabut ya semoga bermanfaat D7 mana lu dok anak saya umur 4 tahun gigi depan tinggal akarnya apakah bisa tumbuh lagi gigi permanen jawabannya bisa tapi pada saat sisa akar itu dipertahankan terus ya Bu ya dipertahankan terus gimana pun caranya walaupun ada sakit ada demam disikat terus kenapa Sampai umur 7 tahun untuk gigi atas yang gigi bawah umur 6 tahun nanti ada pergantian dok gigi depan anak saya patah ke judut Ubin nah ini pas banget nih dengan topik ada cacarafa 105 masih umur 6 tahun aman enggak ya dok aman dilihat dulu coba yang atas apa yang bawah nih cacarafa 15105 kalau misalkan iya mudah-mudahan masih gigi anak ya kalau 6 tahun tuh gigi atas yang patah berarti masih gigi anak karena gigi atas tuh tumbuh permanen umur 7 tahun karena ini masih 6 tahun berarti saya rasa masih aman masih digantikan gigi permanen tapi saya enggak tahu nih coba kirimkan foto ya kirimkan foto ada Nur dok sakit gigi impaksi gigi saya sekarang baru kerasa kena mata kayak berat gitu gimana ya gigi atas atau gigi bawah kalau misalkan gigi atas ya memang segera dicabut segera impaksinya gigi bawah pun sama kalau gigi bawah itu biasanya buka rahanya terbatas ya sakit banget kalau gigi atas memang bisa pengaruh ke telinga berdengi matanya yang yang berair terus biasanya ini mata yang kayak berat mungkin nggak ya di segera dicabut Kak segera dicabut Kanur terima kasih Alvaros dok pasang behel bisa butuh budget masalah budget nanti di ini ya dimisah saja dipesan Andri Setiawan anak 8 tahun gigi depan atas hitam lo bangun dicabut sama dokter gigi tapi sampai sekarang setahun belum tumbuh umur umur 8 tahun atas coba deh bisa kirimin foto nggak ya kalau disini bisa kirim foto nggak sih jadi penasaran nih gigi 8 tahun gigi depan atas lubang lubang depan atas harusnya 7 tahun ya jangan-jangan itu masih anak berarti gigi permanennya sudah ada tumbuh disitu Pak coba dilihat di bagian langit-langit Pak barangkali ada tumbuh tumbuh apa namanya kayak kayak putih-putih gitu Pak kayak udah memrekah gitu ya dok habis cabut gigi bungsu emang sakit tenggorokan kah enggak tergantung juga enggak harus cabut gigi sakit ya mungkin itu ada dari pasca pencabutannya kebanyakan eh apa ya enggak ada nggak ada berpengaruh sebenarnya mungkin salah makan atau antiradangnya kurang ya tadi semamanya Akif Iqbal gigi bungsu impaksi ketuk busi kenapa dokter gigi biasa nggak berani motong busi ya dokter gigi biasa kenapa harus kebedah yaitu kan anjurannya kebedah ini pakai BPJS nggak kalau misalkan pakai BPJS ya pasti kebedah karena itu memang kepotensi bedah gitu kalau misalkan umum ada kemungkinan bisa ditanganin coba kalau misalkan satu klinik nggak bisa klinik yang lain mungkin begitu ya Oke kita coba ada rubi aja sob dok gigi bungsu saya tiap 2-3 bulan berasa sakit sekali bengkak sampai enggak bisa buka mulut itu biasanya kalau misalkan gigi keluhannya sampai enggak bisa buka mulut berarti dari rahang paling belakang gigi yang paling belakang rahang belakang berarti gigi bungsu segera dicabut ya atau di roncen dulu deh mau tahu dicabut apa enggak ada Anies mamanya ik aktif motong busi tergantung bu dokter gimana dulu ya kalau misalnya datangnya ke puskesnas itu pasti dirujuk dok kalau gigi atas ada tumbuh gigi lagi di belakang giginya itu kenapa itu persistensinya jadi kalau misalnya di dewasa jadi harus dipasangkan behel kalau udah numpuk-numpuk seperti itu tapi kalau misalkan masih anak-anak mungkin dicabut gigi anaknya lalu gigi permanen yang akan bergerak nah ini bisa jadi gigi ini yang berjejal ini bisa jadi kelebihan gigi juga saya enggak tahu klinisnya kepada dok gigi impaksi ngaruk ke TMJ nggak biar baru tahu TMJ temporomandibula temporomandibula join ya di sini jadi bunyi sakit ya gigi impaksi itu gigi paling belakang yang mempengaruhi pada saat itu sakit gitu pasti berpengaruh ke TMJ lagi mulai geripis baru kuning flek cepat segera ditambal untuk Kak Himawari pengguna BPJS dok udah pengen ditindak tapi masih nunggu jadwal ya betul kan tepat cepat sekali kan Kak Nur saya bilang menghubung BPJS memang menghubung BPJSnya karena BPJS itu sangat membantu tapi semua orang pengennya menggunakan BPJS jadi harus mengantri satu persatu seperti itu oke dimaklumin saja karena kita pengen menggunakan fasilitas itu ya sesuai prosedur kalau saya bilang cara menghubung fotonya gimana dok bisa pakai pesan ya mungkin pesan di sini ada ya pesan di sini ada nggak tahu juga saya ada pipit Alma dokter mau nanya gigi sudah enggak sakit tapi kenapa Rang saya dipakai buka mulut masih di sini coba Ibu buka mulut depan apa namanya depan cermin di bagian belakang itu ada gigi nggak atau keras atau memang putih-putih gitu bu pipit kalau putih-putih berarti emang udah gigi gerambung so yang harus dilepas ya Umi muslimatun Halo Ibu Umi Bridge yang bagus bahan apa tahan berapa lama kalau itu tergantung dari indikasinya sangat kehilangan bikinnya belakang Bridge yang bagus adalah Bridge berbahan ya porselen bagus semuanya bagus kok makin yang bagus biasanya di Hai perbedaannya makin estetik aja sih kekuatannya juga bisa berpengaruh dari sandaran juga bisa berpengaruh dari harganya juga bisa berpengaruh Oke apakah bisa ditambah lagi Pak bisa yang mana Bridge yang bagus dok anak saya umur enam tahun belum copot atau goyang normal enggak yang bawah apa-apa yang akan nih Kampit kalau misalkan yang bawah itu enam tahun itu bentar lagi Kampit nih kalau yang atas nunggu tujuh tahun ya Oke ada Devi Fitriani dok setelah cabut gigi jarak dua tahun bisa dipakai gigi palsu enggak dua tahun dengan kelamaan paling lama tiga sampai enam bulan deh harus pasangin gigi palsu Terima kasih jawabannya di di tujuh mana lo sama-sama ada X X kray Pak saya jatuh dari motor gigi saya patah sebelum pernah ditambah tapi bertahan cuma setahun Oke kalau misalkan pengen tahu itu coba pakainya jaket ya jaket di jaket Oke ini ada lagi pertanyaan di kamera sebelah kanan Apakah rahang sakit pengaruh dari gigi bawah dulu tumbuhnya miring itu yang tadi saya bilang betul ngaruh berarti itu gigi bungsu ya Oke gigi tumbuh miring gigi impaksi gigi tumbuh gigi bungsu gitu ya bu Vivid Alma umur berapa bu Vivid Alma kalau boleh tahu ya kalau misalkan umurnya masih 20-an sampai ke 30-an berarti memang itu lagi bergerak-geraknya tuh bikinnya cabut aja kalau saran saya berarti daging yang tumbuh harus dioperasi dok enggak tidak harus dioperasi Kak Aris jadi dibuka aja 37 tahun ya bisa jadi Bu itu kalau misalkan itu gigi yang paling belakang nih udah pernah dicabut belum di ronsen nih Bu nih dilihat Bu seperti ini ya ronsennya nih miring-miring di paling belakang kelihatan nggak nah nih nih ini gigi bungsu oke Hai terus adik ya kita lanjut lagi Hai racun panoramik ya kalau udah pasang Bridge apa bisa pasang BH bisa-bisa aja bumi bisa-bisa aja terus TMJ udah setahun sakit banget makan juga terbatas dok oke kau coba ke ini dokter dokter spesialis di syarab ya atau enggak bisa ke apa namanya itu fisioterapi fisioterapi dokter gigi graham fisioterapi tunanya di sinar ya di sinar opai Anita Fiorentina dokter gigi graham tetap tumbuh usia berat graham tetap tumbuh gigi graham tetap pertama tumbuh di usia enam tahun tidak menggantikan gigi anaknya ya langsung tumbuh Kak Anita kalau udah pakai Bridge tadi udah dijawab semoga keluhannya harus dicabut semuanya dok gigi belum ada yang keluhannya apa yang harus dicabut tergantung kalau misalkan sudah enam tahun di foto ronsen kalau misalkan gigi permanennya udah mau tumbuh dekat saat ada goyang enggak goyang ada gelombang enggak lubang pasti dicabut adalah kia dok apakah cabut gigi graham apa bisa berpengaruh rahang bugi tergantung kalau pencabutannya lama pencabutannya susah jadi kegiatannya tindakannya lama itu pasti bisa lama juga dan jadi capek rahangnya jadinya lama-kelamaan suka bunyi ya ada sabil stordok apa bisa karena yang sebelah kiri ini infaksi kepala sering sakit dan tenggorokan juga sering panas enggak juga sih jadi kalau misalkan untuk gini ini kan mendebak-nebak nih coba aja ke dokter gigi atau ke dokter kalau misalkan tenggorokan nalannya sakit nggak kalau memang nalannya sakit mungkin karena virus gitu ya jadi memang bukan karena suka kalau misal pertanyaan yang kita merasakan sakit kita sendiri jangan suka mendebak-nebak baiknya ke dokter gigi kalau misalkan ini kan konsultasi ya baik baik media sosial gitu kan tapi kalau misalkan baiknya kalau misalkan konsultasi yang harus dilihat itu ya on the spot dilihat diperiksa ini karena gigi sebelah impaksi impaksi maksudnya kepala sering sakit dan tenggorokan juga terkena panas kalau sering sakit karena impaksi ya tapi kalau tenggorokan dan terasa panas itu tidak biasanya ya ini jodokan terata cuma maju dua itu besar lagi masih 3 tahun solusinya gimana masih 3 tahun aja sampai umur 14 tahun ya perkembangan dia maju mundurnya nanti kita observasi namanya ya observasi untuk perkembangan rahang anak ya ya bener DMG itu lebih sakit bener ya memang karena gigi belakang ada tokpok ki dok gigi bungsu kalau nggak sakit tapi harus dicabut kan nggak usah nggak usah dicabut saya jujur nih ya gigi saya tuh miring gigi bungsunya miring tapi nggak sakit nggak usah dicabut gitu nggak apa-apa nggak masalah ada bi dok hari terasa hari serasa lalu aku ditambal terus sekarang kayak serpihan kaca lepas padahal minum air panas itu jadi kalau misalkan serpihan kaca lepas berarti ditambalnya pakai tambahan resin komposit nah hal itu kalau misalnya pas berarti retensinya berkurang jadi ada yang terkelupas mungkin solusinya adalah ke dokter giginya lagi untuk ditambal pulang dok gigi depan atas sisa akar gigi masih utuh gusi kadang benjolan saryawan lama hilang sendiri itu berarti udah infeksius sisa akar sisa akar indikasinya dicabut ya oke kita coba yang bawah lagi nih ada umi utamakan scaling apa cabut gigi dulu dok utamakan scaling apa cabut gigi dulu dok kalau giginya infeksi ya cabut gigi dulu yang terakhir baru scaling dok anak saya umur 5 tahun nggak membawa lubang gigi depan atas tingkat akarnya 5 tahun ya itu gimana penangannya dipertahankan Kak Soli Ica dipertahankan sampai pergantian ini lima tahun berarti setahun lagi bu untuk gigi bawah yang atas dua tahun lagi karena 7 tahun ada nurul ulfatin dok aku habis cabut giginya udah dua harian sudah nyeri nggak parah sih wajar wajar nggak nyeri wajar baru cabut ada desilis nur indah dok mau tanya obat sakit gigi yang bagus apa ya dok soalnya gigiku berlubang Hai jadi pakai perdara sakit itu hanya biasa menghadakan sementara kalau misalkan obat yang bagus nggak ada semuanya obat semuanya bagus semua Kakak dan yang pasti adalah obat yang tepat untuk infeksi gigi tersebut dan itu harus diperiksa dulu diperiksa dulu jawabannya apa mungkin perlu antibiotik kalau ini perdara sakit saja sakitnya itu meningkat dan lama terus nggak hilang-hilang berarti perlu antibiotik atau perdara dan kalau hanya Hai minum obat perdara sakit saja itu akan percuma walaupun ganti merek ya seperti itu udah ada jasjaki ya dok saya tambah gigi tapi gigi sakit terus digisinya bengkak jadi dibongkar lagi tambahan itu akan bermasalah tambahannya ya dok gigi geraham saya bolong dua dari belakang terus masukkan makanan sakit banget umur 16 tahun bolong-bolong dua jadi harus dirawat dilihat bolongnya dikasihkan bolongnya lalu ditambah ditutup dengan obat di dalamnya lalu cara pengobatannya gimana bunyi rahang buat buat perasaan tidak nyaman clicking ya Kak Lukia klik 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 gitu biasanya ya caranya selalu eksersis setiap pagi tutup lagi setiap bangun tidur ya kalau mesin A tutup lagi seperti itu lalu kalau misalkan nggak juga atau eh mengirma juga berasa sakitnya berasa bunyinya ke fisioterapi di sinar ya di sinar Ranget gitu ada kaki ya dokter mundurin git gantengnya kelewatan awal ya nanti kalau misalkan ini jadi nggak kedengeran nih tes tes cek cek gitu jadi kenapa saya suka suka sekali deket-deket karena supaya kedengeran karena saya ada mikrofon libat gitu mikrofon jadi ngoptimalkan suara saya yang jadinya oke oke terima kasih caranya aku mundurin dikit deh siap Oke ini aku bahagia dok anak umur lima tahun gigi atasnya keropos itu gimana ditambahin sebelum usia pergantian gigi permanen jadi tambahin tuh eh gigi gigi permanen atas usia tujuh tahun gigi permanen bawah digantinya usia enam tahun ya ada seriani 888 dok kenapa di Indok kalau ditambah lagi tidak bisa tahan lama tapi di Singapur bisa tahan 15 tahunan coba tambahannya berbentuk apa kalau disana tambahan di Singapur mungkin tambahannya berbentuk lain atau bahannya lainnya dok polipulpa bisa ke dokter praktek nggak nggak usah ke rumah sakit bisa bisa sekali Kak Dewi ada Kak Umi kalau misalkan scaling dulu apa cabut gigi dulu cabut gigi dulu cabut gigi dulu baru scaling kalau misalkan bisa ganti hari tapi kawan visit berarti scaling dulu baru cabut gigi gitu ada neneng dok aku udah impaksi tapi enggak sakit aku mau cabut akar gigi juga mana yang sama harus cabut duluan Tunggu nih impaksi tapi udah nggak sakit aku mau cabut akar gigi juga Hai jadi sakitan impaksi jadi impaksinya dulu yang dicabut baru akar giginya one visit bisa dok ini saya enggak kotak langsung dengan solusinya juga kak terus ada Ari semakasih dok sudah dijawab semoga sukses selalu dokter terima kasih juga sama-sama rekomendasi faktum terbaik dok kalau gigi bungsu itu tumbuhnya enggak sakit apakah perlu dicabut tidak nggak usah dicabut Kak saya juga sama tumbuh jeniring tapi enggak sakit enggak perlu dicabut jadi gigi bungsu semuanya Hai enggak harus dicabut dan cabut itu enggak harus operasi jadi tenang aja kalau misalkan dibilang gigi bungsu kayaknya udah pada digegan semua ya padahal pencabutan gigi bungsu supaya dia treatmentnya enggak sakit pada saat buka mulutnya enggak sakit pada saat makannya mengunyahnya enggak sakit rahangnya gitu treatmentnya seperti itu dan kalau misalkan menurut saya nih ya pandangan saya operasi atau tanpa operasi pada pencabutan gigi bungsu itu masih mending operasi deh Kenapa kalau misalkan operasi itu kan enggak sadar kita tertidur tapi kalau yang non-operasi walaupun bios lokal itu kita masih sadar dan kadang masih ada lindung-lindungnya dikit gitu jadi yang ditakutkan justru menurut saya lebih baik ya kalau misalkan dijadwalkan operasi malah lebih semangat di operasi karena kalau misalkan operasi itu biasanya harus menginap satu hari ya harus menginap satu hari tapi tergantung kasus kalau misalkan eh kasusnya itu mudah menurut dokter spesialis beda mulutnya mungkin bisa langsung pulang atau uang fisik tapi kalau misalkan pencabutannya dua sekaligus atau bahkan empat sekaligus itu pastinya harus eh opnam opnam sehari coba ya kita baca lagi nih kita yang bawah lagi ada teguh adriansa dok habis operasi gini musuh sudah dua bulan masih sendiri wajar ya tunggu sampai tiga bulan enam bulan baru sembuh ada ma'rufah dok kalau busi sering abses itu kenapa karena ada gigi gigi berlubangnya gigi berlubangnya dicabut lalu absesnya hilang Kak seperti itu solusinya all shop albarah dok gigi bungsu aku bolong sakit banget konsultasi ke dokter harus operasi-operasi kecil apa operasi besar kalau misalkan gigi itu namanya operasi gigi bungsu nggak ada operasi kecil operasi besar ya sama operasinya sama aja ini ini made Trisnawati dokter saya jatuh itu patas tuh akarnya masih apakah harus dicabut-cabut akarnya imade ah cabut akarnya beli ya eh imade ya cabut akarnya lalu setelah itu bisa sembuh dulu lalu dipasangkan gigi palsu ada teguh adriansa pipi bengkak nggak kempes-kempes ya dilihat penyakitnya tuh apa jadi ilangkan penyakitnya baru nanti kempes ya kita lihat naik lagi nih kita naik lagi dok kalau gigi tinggal akar harus dicabut guys gigi di sisa akar itu wajib dicabut kalau menurut saya cabut gigi sekali 8 amankah dok aman-aman saja yang penting dilakukan oleh dokter spesialis budamulut atau dokter gigi biasa yang ruangannya steril dan dokter itu bisa menangani kasus giginya seperti itu aman-aman saja paling yang nggak bisa nanti nggak bisa makan sulit untuk makan kalau pencabutannya gigi selalu banyak kenapa ya jelas aja kan dicabut makan sebelah mana kalau disini sakit semua jadi bingung makannya itu alasannya kenapa gigi itu itu bertahap mencabutannya Oke ini adalah sendok kalau pakai behel apakah bisa memperbaiki bentuk rahang asimetris bisa ada sih gusiku kayak jerawat ada absesnya fistul itu dari gigi berlubang biasanya fistul itu terdiri di bagian gusi gigi yang berlubang bisa jadi disini atau bisa jadi di perbatasan gigi yang lama-kelamaan gigi itu sudah infeksius selamat jadinya dia mencari jalan keluar terus masuk terdiri keluarnya ke gusi gusi tersebutlah yang jadinya seperti kayak apa namanya daging daging sih jadi isinya kayak purulen ya kayak abses gitu kecil tapi kan nggak terlalu besar Oke kita lanjut lagi ini yang ada kata saya belum jawab nih coba ngebut ya Hai latifah Hany pernah jatuh sampai giginya patah sudah jahit luka latifah dia finir itu di palsu atau asli terus kalau ada yang bolong gimana ya yang bolong itu di kita dibersihin dulu kariesnya mungkin sekalian di finir tuh tambahan finir itu itu tambahan terakhir gitu nggak apa-apa bisa ada sunshine dok teman saya abis cabut gigi tapi waktu dikacahin kayaknya ada sisa akar harus gimana dok harus dicabut lagi nah itu pastikan dulu kak sunshine ini pastikan dulu itu sisa akar atau tulang ya runcingnya seperti apa kalau sisa akar tuh jelas banget beda dengan tulang coba dipastikan dulu kalau misalnya memang ada sisa akarnya setelah pencabutan itu akan dicabut lagi segera ke dokter gigi lagi tapi nunggu sekitar tiga minggu aja juga baiknya kalau menurut saya sih cuman saran dokter beda-beda silakan Ani Honiva dokter umur saya 11 tahun gigi bawahnya ompong apa bisa tumbuh lagi 11 tahun Hai gigi bawah depannya itu kayaknya nggak bisa tumbuh lagi deh dok kalau ada desilis Nur indah dok gigi tinggal akar harus dicabut nggak soalnya saya takut buat dokter bedanya kalau cabut sisa akar sebenarnya tidak harus ke dokter bedah dokter gigi biasa atau general praktis pun bisa kakak coba ke dokter gigi biasa aja ya klinik ya coba nggak harus bedah sebenarnya ya ah tiga fashion Bang gigi mau copot sebaiknya dilepas atau gimana in ya dok soalnya masih sayang semuanya memang masih sayang kalau goyangnya derajatnya tiga udah goyang banget itu di indikasinya pencabutan tapi goyangnya kalau misalkan masih keras-kerasnya itu dipertahankan caranya adalah dibersihkan lubang giginya oleh dokter gigi ditambal atau dirawat seluruh nakar terus dibersihkan karang giginya supaya perlakatan-perlakatan enak perlakatan dari gusi tersebut itu ngelakat sempurna lagi kayak gini nih ini tulangnya Oke seperti itu ya ada neneng tadi udah ya kemarin ada Nur kemarin saya dikasih antibiotik Oke saya rasa kurang coba kirim pesan Kak Oke kak Nur coba kirim pesan ke saya pingin ke klinik dokter tapi jauh dokternya sangat sabar Masya Allah makasih Ibu Sulis Hai laki yang tidak sakit hanya setiap buka mulut suka bunyi itu ke dokter mana dokter gigi dulu bunyi clicking setelah itu dokter giginya akan merujukan Pak saran saya sih ke dokter gigi yang di rumah sakit yang yang ada dokter Hai bagian untuk fisioterapi ya coba bicara atau yang ada dokter gigi yang ada dokter syarapnya jadi nanti dokter syarap dan dokter gigi bisa rawat bersama gitu ya kalau kia ada bela dok ciri gigi infeksi itu bagaimana giginya menghitam lama Hai giginya sakit menetap tidak bisa hilang sendiri sakit itu harus minum obat itu berarti udah infeksi terus ada businya dia gembur ya atau dia fluktuatik digoyang-goyangin berarti itu isinya anak itu udah infeksi terus gigi infeksi itu lama-kelamaan akan goyang sendiri itu udah infeksi ya seperti itu kabela Terima kasih pertanyaannya ada jojok yuk dok aku lima hari setelah cabut gigi geram atau sekarang masih sedikit sakit apakah normal normal Kak nunggu sampai tiga minggu dulu coba deh permulaan kalau misalnya masih sakit nunggu sampai 3-6 bulan Kak seperti itu itu namanya observasi ya dok gigi rengang itu solusinya ditambal apa pakai behel kalau mau cepat itu pakai behel kalau misal eh maaf kalau mau cepat itu ditambal tambal tapi tambal itu nantinya jadinya gede-gede ukurannya gede-gede jadi baiknya di behel aja kalau menurut saya Marcelia Emi dok saya mau lakukan operasi gigi bungsu gimana stepnya stepnya mau pakai apa nih BPJS apa pakai umum coba dibilang dulu kalau misalkan pakai umum langsung saja cus dokter spesialis beda mulut langsung daftar dan saya ada gigi bungsunya nanti dokter spesialis spesialis beda mulut akan merujukan untuk lonceng panoramik setelah itu dijadwalkan kalau misalkan BPJS pastinya si kakak ini harus ke fasilitas tingkat pertama coba dilihat karena BPJS nya itu fasilitas tingkat pertamanya dimana datangin minta rujukan nanti ke dokter gigi bawa ke dokter gigi di fasilitas tingkat dua atau setara rumah sakit setelah itu bisa untuk penjadwalan pencabutannya seperti itu ya ada Umi muslima cabut gigi langsung lapan udah nanti tadi Oke Bastiya dua dok kalau gigi tinggal akar harus cabut-cabut harus kalau sisa akar ya ini jawab pengalaman Oh aku Kak butuh waktu yang lama Oke operasi bungsu dua bulan masih sering nyeri dua bulan enggak papa operasi bingung untuk penyembuhannya lama ya tiga bulan sampai enam bulan Hai ada Tegu Adrian sah tadi ya udah ya dok mau mau dok kalau busi bawah sering abses kenapa yaitu karena lubang ya lubang atau karena karena gigi terus mama kajol gigi aku pada rotok Hai kenapa ya mungkin ada sisa akarnya banyak ada Ibu Imas di kamera satu Assalamualaikum dok cucu saya lima tahun giginya harus beli obat apa biar nggak sakit nangis kalau lagi sakit coba perada rasa sakit dulu bu gitu setelah perada rasa sakit kalau misalkan perada rasa sakit memang nggak bisa ngilangin coba ke dokter gigi untuk dibersihkan hitam-hitam nyambuk atau memang disitu ada infeksinya ya ibu-ibu Imas ya terima kasih pertanyaannya Bu terus coba kompres air dingin Bu di bagian luar di kompres air dingin pakai lap ya Bu ya pakai lap air dingin terima kasih ini untuk yang masuk hai oke ini ciri infeksi gitu gimana yang tadi udah ya Latifah nih kita kemigiar cabut oke 11 ini anak 11 tahun gigi bawahnya ompong apa bisa tumbuh lagi sepertahankan udah nggak bisa kayaknya Hai eh ada destrawati gigi nggak sakit langkota gigi bagus tapi selagi busi kalau dipencet ada dan anaknya itu kenapa dok coba ada karang gigi yang dicelah gigi nah bisa jadi sekarang gigi itu membentuk karies gigi Nah itu bisa terlihat dengan foto ada Tiandra bagus dok umurku tuh anakku sebentar anak umur 17 tahun gigi susunya sudah copot eh 7 tahun kok lama-lama nunggu tapi kok lama nunggu ya sabar Bu itu bentar lagi kalau yang 7 tahun tuh atas apa bawah ya kalau biasanya yang atas tuh 7 tahun umum kalau misalkan ibu masih belum sabar juga lakukan foto ranceng untuk melihat benihnya ada atau enggak ya foto ranceng bisa jalur bebas kok langsung kesana juga bisa tapi pakai umum biasanya kalau pakai BPJS itu harus ke rumah sakit paskes dua dulu setelah itu eh rumah sakit paskes dua iya ke rumah sakit fasilitas tingkat kedua maksud saya setelah itu nanti dokter yang di rumah sakitnya merujukan untuk foto ranceng nah itu tercover itu caranya seperti itu ya dok matiin sarap gigi apa harus kontrol setenggu harus Kak Marisa Benzodiazepine Wow saya takut rutin sekali karena kakak saya rutin sekali malah giginya jarang-jarang dok itu kenapa karang giginya udah terlalu banyak karang giginya udah menggeser gigi sehingga karang giginya membuatkan gigi itu renggang-renggang so bersih-bersihkan karang gigi sebelum renggang-renggang kalau misalkan memang renggang-renggang itu memang terjadi kalau karang gigi sudah enggak ada eh malah jadi renggang kalau karang ini sudah dihilangkan seperti itu jangan sampai nunggu lama jangan sampai nunggu banyak dulu ya karang giginya saya takut nggak usah takut seluruh matkos wajib tidak wajib tapi ada beberapa matkos yang saya rekomendasikan kemarin live kemarin saya rekomendasikannya praktek Cirebon Bu Cirebon bela Luna beauty expert dokter bolehkah memuntukkan saat hamil baiknya nanti dulu bu Hai baiknya nanti paling nggak dibersihin aja karang giginya ada momi titan ini sudah ditambah masih sakit dengan intensitas ringan dua tahun bertahun-tahun aman sakit masyarakat masih hidup ya betul kalau misalnya masih sakit memang syarapnya masih hidup jadi baiknya lakukan perawatan syarap jika diperlukan kalau misalkan limu-limu aja mungkin ada abrasi nah banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena saya belum meriksa pasti kalau misalkan saya sudah belum bisa pasti kasus gigi tersebut bisa saya tegakkan diagnosanya dengan pasti sehingga treatmentnya apa aja yang digunakan saya bisa pasti langsung menyarankan seperti itu karena ini momi titan ini saya belum periksa jadi masih saya bayang-bayang ya prediksi lah gitu ada n ibuntin dok ya kalau anak saya dua tahun gigi depan kuning kalau pakai sikat gigi mah pasta gigi yang berflorek tapi tidak ada perubahan kalau gigi depan kuning itu berarti sudah ada tandanya karies Bu walaupun digosok walaupun dipakai pasta gigi yang merek apapun tidak akan hilang hilangnya dengan dokter gigi Bu dibersihkan lalu dilapisin ulang seperti itu ya Oke Novia dok obat gigi belubang apa ke dokter gigi dikelakukan tambal tutup tambal sementara itu obatnya ya bukan obat minum ada demo bersihin lidah gimana disikat pakai sikat yang lembut ada bela dok aku mau coba gigi bungsu kok dijadwalkan tiga bulan kemudian apa karena pakai BPJS betul sekali karena kalau pakai BPJS semua orang juga pakai BPJS untuk melakukan pencabutan gigi bungsu kenapa ya memang BPJS itu sangat membantu ya membantu kita semua oke jadi kalau misalkan sampai tiga bulan sampai satu bulan sampai dua minggu sampai tiga minggu untuk dijadwalkan untuk pencabutan gigi bungsu itu hal yang wajar-wajar saja manfaatkan pada saat menunggu bersihin karang gigi ke dokter general praktis minta rujukan dari spesialis beda mulutnya ya seperti itu dok trauma kemarin cabut gigi gerahambiusnya enggak ngaruh masa Hai kasusnya seperti apa kahana Rohana bisa enggak ngaruh gitu jadi setiap tempat mungkin berbeda jangan trauma dulu kalem kalem semangat terus ya kalau misalkan gak semangat saya enggak semangat lagi semangat dong untuk kesehatan pencabutan gigi ya ini serat daging nyangkut di celah gigi gimana solusinya diambil kakak pakai benang gigi bed dok kalau giginya berlubang tumbuh daging tumbuh apa dikatain infeksi ya jelas itu dikatakan infeksi namanya pulpa polip ya jadi ada daging tumbuh yang ada di dalam giginya ya oke itu infeksi Hai anime anime ASMR aku bersih karang gigi pakai peniti jangan nantinya kalau misalnya sudah berdarah sudah tulang-tulang periodontalnya sudah turun di usia-usia 40 tahun giginya nanti goyang-goyang gigi emi berlubang masih bleeding gigi berlubang masih bleeding kenapa enggak boleh ditambah lho ya enggak boleh nanti sakit kelabakan nantinya ah gitu bleeding tut keluar biar dia keluar dulu biar dia berhenti dulu baru ditambah bukan seperti apa ya biding pada saat pencabutan langsung dijahit gitu biar ya mampet bukan beda lagi ya kalau biding itu bisa jadi karena saluran akarnya memang sudah perforasi jadinya darah keluar terus perforasi itu apa tanyakan ke dokter giginya ya penjelasannya panjang jadi intinya itulah karena bedingnya ada pepek dok gigi aku berlubang terus kayaknya daging gitu Oke itu tadi yang pulpa polipi ada titi 07 dok apa gigi berlubang harus ditambah ya harus gigi berlubang harus ditambah sama halnya seperti ini apakah eh gigi berlubang kalau enggak ditambah bisa menjamin enggak sisa makanan enggak masuk enggak bisa kan berarti harus tambah dong ada destrawati Terima kasih infonya dok sama-sama kembali kasih ada magic tarto dok untuk tambah gigi permanen kira-kira Oke bicarain ini coba dipesan ya Yudhisra 122017 dok kalau gigi susu belum goyang tapi sudah tumbuh di dalam nah ini yang tadi saya bilang ini namanya persistensi kakak coba nanti dicabut gigi yang lamanya ya gigi yang permanen itu jangan dicabut gigi yang lamanya dicabut ini usia 6 tahun pastinya gigi bawah ya gigi bawah bukan coba saya tebak dok matikan syarap gigi Apakah harus kontrol setiap minggu ya dong harus oke kita langsung ke bawah lagi ada Ivarizka kenapa ya gigi saya suka lino bahkan pas momen minum dingin doang ya karena sikat giginya terlalu keras betul enggak kalau sih gigi sikat suka lino gigi sikat giginya terlalu bersemangat lalu terkikis gigi tersebut dia Ayu Pratiwi dok saya bisa bergiraham lima hari luka sudah menutup gusi bengkak sedikit kalau ditekan ya nanti penyembuhannya masalah tulang itu bisa tiga minggu sampai enam mingguan bius total atau bis lokal Oke ini yang tadi ya ada Nurlaylawati 629 dok gigi anak usia lima tahun berahamnya rusak bisa tumbuh lagi nggak bisa 6 tahun masih bisa tapi harus dipertahankan supaya gigi permanen yang tumbuhnya tidak berlubang lagi itu Nurlayla oke dok mau nanya habis cabut gigi bungsu kok jahitannya aromanya agak kurang sedap memang seperti itu ya aroma obat Ivarizka kenapa ya kalau gigi saya suka lino harus momen Oke itu karena sikat giginya terlalu keras ada Ika dok mau nanya kalau habis cabut gigi bungsu kok jahitannya aromanya kurang sedap itu bau-bau obat ya kok ini semua sih pertanyaannya kakak ada hello-hello dok kalau ya oke rata-rata ya rata-rata sekitar segituan 17 mungkin ya Oke 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 ada sapotahu dok saya PSA tapi tambahan permanennya bukan di sinar tapi itu tergantung semuanya bagus-bagus aja kalau misalkan pemilihan tambahan sinar atau tidak dokter gigi akan memastikan gigi itu aman memastikan tambahan itu memang sesuai indikasi dari gigi tersebut gitu ya jadi sinar atau non-sinar bukan sesuatu bagus atau tidak tapi memang dari indikasi dari gigi berlubang itu setelah pasca perawatan saluran akan ada ada tehlis dok kalau cabut akar gigi ada masalah rahang apa harus ke dokter bedah dok masalah rahangnya apa apa dulu nih masalah rahangnya gitu dok aku kok saryawan terus ya kurang tidur Kak Zafira coba coba tidur yang cukup coba jangan banyak pikiran coba minum suplemen supaya daya tahan tubuh kita maksimal lagi on lagi jadi Insya Allah enggak sering saryawan lagi seperti itu ini ada lagi siapa lagi dok kalau punya kolesterol apa enggak bisa dicabut gigi tergantung kolesterolnya berapa nilainya kalau nilainya tinggi berarti diturunkan dulu kalau misalkan langsung cabut itu enggak boleh dok gigi sisa kalau ditekan sakit bolehkah dicabut sisa akan tekan sakit tidak boleh karena itu masih ada infeksi kalau misalkan tanda infeksi ditekannya tidak sakit ya coba kalian tekan pada gigi yang bermasalah ada Jojo Q dok setelah anestesi lidar terasa kayak kesemutan gitu normal normal dok setelah anastesi normal oke Hana Rohana BPJS lama kakak aku baru gerahan dulu dicabut bincu di list operasi ya ya kita yang ngantri BPJS panjang ya banyak sekali ya mungkin aku salah satu juga pengguna BPJS jadi harus menikmati antriannya seperti itu ya Hai ada destrawati dok dulu pernah perawatan sarap dan penambalan tambalan sudah patah pernah perawatan sarap tambalan-tambalan sudah patah tinggal sisakar apa harus dicabut tinggal sisakar ya garis bawahin berarti harus dicabut kakak ada Ivariska maksudnya bukan pas minum dingin doang gitu dok tapi pas makan apapun ngilu juga iya itu namanya udah terkikis kakak kakak Iva udah terkikis dan harus dilapisin tambalan ulang kalau obat aja percuma kakak nanti enggak akan sembuh-sembuh ya Hai ada dedes saputra dok gigi geraham saya di jadinya tidak sama yang satu tumbuhnya tidak sempurna yang satu agak melukik dan celah gigi geraham berarti gigi bungsu ya memang wajar karena kekurangan ruang kakak user 9599XXX dok mau cabut gigi tapi tensinya tinggi normalnya berapa 120 per 90 normal untuk usia dewasa ya makasih dok sukses terlalu oke terima kasih juga kembali kasih hello gigi sakit suka berdarah kenapa ya coba gigi berlubang tersebut mungkin inteksius dan memang ada karang giginya karang gigi membuka nantinya sering berdarah ya ada nih nih kei ada nih kali dok gigi saya numpuk belakang gimana ya bagusnya mungkin di Hai numpuk-numpuk di belakang berarti numpuk itu bisa berjejal atau memang numpuknya dia tumbuh tapi gigi permanennya gigi susunya masih ada gitu atau gimana kalau misalkan iya mungkin dipakaikan merapikan dinginnya pakai BH ya kata saran saya itu oke sebentar ada mpid widi dok besok saya disuruh panoramik karena ada pencabutan geraham tapi masih sakit aman aman kalau panoramik itu tidak diapa-apakan cuma di foto doang jadi aman ya ada Dora nonom dok gigi bekas tambulan sakit gigi ngilu berarti ada masalah ya berarti memang harus dibongkar ulang tambalannya Kak Dora ada sasti sastiapi dok aku habis odon sip odon itu pencabutan gigi belakang ya gusi sebelah Hai gigi jadi bolong dok gimana ya solusinya nanti gusinya rapet sendiri Kakak itu kan baru diodon beberapa hari ya atau beberapa minggu sekitar enam bulan itu udah aman sempurna saya belum ambil benangnya Oh iya bahkan belum dicabut benang yang masih berarti masih lama dong udah nggak papa bersabar ya sakit gigi itu sama dengan sakit-sakit yang lain cuman bedanya sakit gigi harus sabar tapi kalau yang lain sakit-sakit yang lain juga sabar yang lain itu ditengok sakit gigi nggak ditengok gitu aja jadinya kita makin nggak sabar bercanda ya Oke kita lanjut lagi telis masalah di Rahang saya nggak bisa mangap lembar dok mau cabut gigi akar apa harus ke dokter bedah tidak harus kalau sisa akar tapi kalau misalnya nggak bisa mangap itu biasanya karena gigi bungsu ibu ada Rio dok saya sering mengunya satu sisi tapi kenapa justru sisi lainnya yang jadi berlubang jelas mengunya satu sisi gigi yang nggak dipakai untuk mengunyahnya itu akan bermasalah bisa jadi gigi yang tidak dipakai mengunya bisa jadi berlubang gigi yang tidak akan dipakai tidak dipakai mengunya jadi banyak orang gigi contoh saya mengunya sebelah kiri kiri dari saya kiri mengunya terus selama satu bulan-bulan pasti yang kotor sebelah kanan pasti yang ada karya sebelah kanan gigi berlubang sebelah kanan itulah harus kanan-kiri ya oke berarti yang berlubangnya ditambahin dulu supaya bisa kanan-kiri lagi ya ada sasti dok aku episode tadi udah ya ada destrawati lagi tanya lagi dok boleh kalau gigi gigi geraham dicabut nggak mau pakai gigi palsu bisa geser apa-apa kebel gigi geraham berat gesernya Kak jadi nanti akan miring-miring gerahamnya jadi baiknya pasang gigi palsu daripada pakai BL kecuali untuk gigi yang nih untuk gigi yang ini yang geraham-geraham kecil itu bisa gerakin tapi kalau untuk geraham besar yang hilang terus digeser disini ini lama banget nih berat pergeseran penarikan gigi geraham itu akarnya yang bawah dua yang atas tiga itu berat banget lama waktunya nantinya pas ini gak sabar jadinya jadi uncontrolled uncontrolled yang biasanya tiga minggu sekali sebulan sekali jadi lima bulan sekali malah jadi enggak haruan ya ada sastiapi dok masih ya udah ya ada Ivariska dok anak saya usia tiga tahun belum bisa membuang busa yang habis sikat gigi cocok oke pakai oke cari odol anak ya serata-rata odol anak itu boleh tertelan boleh tertelan jadi tidak harus ditelan tidak harus sengaja ditelan jadi kalau misalkan enggak umur-umur pun enggak apa-apa enggak masalah kalau menurut saya mau dibersihin aja pas luarnya ada jia-jio dok pas hamil ada jadwal periksa gigi itu ada apa kaitannya ya kaitannya takutnya ada gigi fitis gravidarum gusinya sering berdarah pada usia kehamilan itu ciri khas dari usia kehamilan giginya sering gusinya sering berdarah terus rentan karis karena habis makan manis dan biasanya kalau misalkan ibu hamil kita periksa ternyata eh amit-amit nih misalkan eh berat badan bayinya berkurang berarti kan harus ngegas yang manis-manis tuh makan terus yang manis tapi kita ketiduran ibu hamil itu ketiduran ibu hamil itu kecapean sehingga untuk sikat gigi aja males gitu jadinya ya memang seperti itu nah yang ditakutkan jadi harus periksa di saat kehamilan atau di saat sebelum merencanakan kehamilan pada saat promil itu harusnya ke dokter kocin dan ke dokter gigi gitu ya jam berapa guys bentar lagi 10 menit lagi kedepannya ada Dedesa Putra lagi tadi udah ya Petwidi pencabutannya amat kadok aduh dok anakku masih takut cap gigi geraham bawahnya yang numpuk nah gigi anaknya yang lama apakah amankah kalau dicabut kalau misalnya dicabut aman cuman yang enggak aman adalah susunan giginya kakak nantinya susunan giginya berjejal orang tuanya pusing pusing apabila anaknya tersebut pengen eh apa cita-citanya tinggi misalkan cita-citanya jadi tentara polisi SPN segala macam harus di behal harus kalau misalnya seperti itu juga biasanya kalau misalkan berjejal makanan suka nyelip kalau misalkan makanan suka nyelip hasil giginya berubang pada makanan tersebut pada gigi tersebut yang bagian celah-celah giginya itu dia ya jadi kalau misalkan anak-anak memang enggak apa namanya susah-susah untuk cabut giginya coba dikasih motivasi terus agar anak itu jadi mau dicotohkan ditontonin ditontonin film-film kartun yang berhubungan dengan dentis gitu-gitu ya ada dinda arianti dok kalau gusi bengkak karena gigi bungsu tumbuh setengah apa harus dicabut dicabut itu udah bermasalah namanya pre-coronitis coba kalau misalkan dipikirkan enggak mau dicabut Coba dironsen dulu supaya tahu arahnya kemana ya kalau misalkan vertikal itu dipertahankan kalau misalkan mesio angular miring horizontal juga miring itu harus dicabut ada helesop dok anakku dua-duanya digi depan atas gripis tumbuhnya tumbuhnya usia 7 tahun bu dan yang bawah usia 6 tahun ya dilihat anak ibu umur berapa ada syairah shop dok aku umur 9 tahun oke gigi depannya maju miring ya akibat hisap jempol solusinya gimana biar lapir lagi hisap jempolnya di stop dulu yakin mantep stop bisa jempolnya setelah itu kita observasi bisa berjempol stop selama tiga bulan sampai enam bulan yakin itu stop baru dipasangkan BH itu treatmentnya Oke ini ada cicil lestari dok kalau gigi bungsu berlubang dibiarin aja atau dicabut berlubang ditambah kalau misalkan indikasinya pencabutan dicabut ya seperti itu jangan dibiarkan aja kalau misalkan dibiarkan aja nanti ada waktunya kok sakit nanti bingung obatnya apa ya eh jangan tunggu sakit dulu kalau dokter gigi nantinya mahal kalau ke dokter gigi prinsipnya kalau nggak sakit kalau misalkan sakit nantinya mahal karena ada perawatan-perawatan sebelumnya Oke itu tips dari saya terus pilih dokter gigi pilih dokter gigi yang nyaman pilih dokter gigi yang bisa mengerti kita lah gitu ya jadi kalau misalkan udah seperti itu kita juga enak menunggunya juga walaupun lama bisa nyaman walaupun lama juga mungkin bisa konsultasi duluan gitu ada dokter gigi dokter gigi yang memang banyak sekali yang sangat menyamankan hati Oke ini di daerah kalian silahkan disitulah dokter gigi untuk melihat kasus-kasus gigi kalian Oke semangat ya saya ke dokter gigi saya disini hanya mengedukasi kalian saja Oke ini ada dok digusi bekas operasi tapi kok benjolannya digusi yang mulai menutup apakah ya dok sebentar ini pertanyaannya saya kurang yang mantap nih dok digusi bekas operasi kok kayak ada benjolan ya Oke itu gusi yang mulai menutup atau apa ya dok benjolannya fluktuatif enggak ditekan sakit enggak kalau misalkan iya berarti itu infeksi tapi kalau misalkan keras itu berarti itu dagingnya untuk menggantikan jaringan barunya dia tumbuh sempurna gitu Oke jadi kalau misalkan daging atau bukan daging gusi barulah gusi baru yang sudah regenerasi jangan dioprek-oprek lagi itu mau penyembuhan ya Oke ini ada Muhammad Yusuf kalau gigi sehat dicabut buat mundurinya apakah sulit pencabutannya dok kalau gigi bisa dicabut buat mundurin buat mundurin gigi sulit enggak enggak sulit kalau mundurin gigi mungkin dengan pakai BL aja gitu halo 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 kalau karies gigi muncul solusinya gimana ditambal kakak depa harus ditambal ya Cici listari udah sakit gigi berapa bulan lalu udah pindah ke dokter giginya harus dicabut enggak bisa ditambal ya berarti itu indikasinya pencabutan tadi bilang ditambal karena kan enggak tahu indikasi dari enggak meriksa langsung gitu ya enggak meriksa langsung Hai ada mom eva e-l-a mom eva mom of l-an wis dok obat ini oke baiknya pakai PCT aja bu itu pada rasa sakit ya dok bales saya dok siap saya akan balas mana pertanyaannya user 59161 pertanyaannya kadang ketutup-tutup semua ke atas ya mohon maaf dok komen saya dong ya yang mana Kak Safira shock yang perasaan udah deh ini udah nih coba disimak kalau misalnya udah dok anak saya umur 9 tahun depan maju miring ya yang tadi bisa jempolkan isap jempolnya diselesaikan dulu di stop dulu baru setelah itu yakin isap jempolnya udah berhenti baru ditambal eh baru dipakai behel untuk merapikannya gitu kan udah tadi tadi ini dijawab ada lagi nggak oke masih banyak sip mantap nih masih semangat lagi Hai masalahnya saya lagi hamil 6 bulan 6 bulan Hai kalau misalkan masalahnya lagi hamil 6 bulan berarti kan bulan 1 2 3 semester pertama 4 5 6 trimester semesta kedua hamil 6 bulan itu aman untuk dilakukan pencabutan juga Bu Cici aman karena tri semester kedua kan aman yang boleh itu pencabutan di tri semester kedua yang nggak boleh itu tri semester pertama dan tri semester ketiga nah sekarang aman udah ke dokter gigi ya untuk dicabut giginya daripada mengganggu loh nantinya masalahnya bisa nyampe ke janin amin amin ish amin amin jangan sampai ibu sehat selalu saya ingin ibu Cici sehat selalu beserta calon diri bayi ya sampai di usia lahirnya nanti amin di Muhammad Yusuf rencana mau mundurin gigi tadi ya oke oke karyasnya baru sedikit banget dok satu inci itu langsung ditambalkan udah langsung aja sikat tambah nanti lama-kelamaan jadi besar kalau nunggu lagi uh lama lagi jangan jangan sampai lama-lama Pak gigi saya ketentuan tes kesehatan TNI Polri itu bagaimana Oke coba dilihat kone dilihat akun saya yang merah ketik nama saya coba lihat akun saya yang merah disitu saya bahas tentang TNI Polri semuanya ada ya jadi intinya untuk masuk TNI Polri atau tes tes apapun itu harus di status satu dan status dua status itu status kesehatan kalau misalkan statusnya tiga berarti tidak lolos ketentuan status tiga berarti itu banyak masalah tapi tidak ditanganin kalau status satu itu tidak ada masalah sekaligus eh sekalipun kalau misalkan status dua ada masalah tapi ditindak ya dan misalkan nih masalah gigi bolong tapi ditambahin nanti ikut tes Nah setelah itu ya aman lolos ada status dua baik ada gitu ya oke ada lagi ibu Cici Lestari kalau pakai BPJS nunggunya berapa bulan kalau cabut gigi kalau umum berapa wah ini kalau misalnya masalah biaya saya nggak bisa lagi jawab di sini kalau misalnya nunggu berapa bulan enggak berbulan-bulan bu kalau misalnya mau cabut gigi biasa mah lihat aja langsung aja ke dokter gigi ya minta dikannya ke pasca 1 atau di pasca 1 bisa menangani kasus ibu untuk mencabutan seperti itu ya bu ya semangat ibu adalah kia lagi kata dokter gigi itu tidak apa-apa hanya tulang rahang yang angus nah jadi minta punya digi lemak maksudnya gimana kakak lukia lukia saya mau pakai behal dok tapi di dental bukan dokter sering posting di di saya nggak bisa jawab deh nah komen ini karena dental itu bukan dokter ya kalau dokter itu kan memang berdasarkan ada ijazahnya gitu kan jadi udah ih kalau misalkan cuman karena postingannya bagus memuaskan yang itu bisa dibikin saya juga kalau misalkan bisa mau bisa bikin dokter gigi wong sangat memuaskan blablabla bisa cuman kan dokter ini nggak boleh seperti itu ya oke Hai lama-lama semua disendiri oke ini udah mau udah mau closing ya saya ya mungkin tinggal beberapa menit lagi ya beberapa menit lagi saya closing terima kasih nih yang sudah masuk nih banyak banget terima kasih kanan kiri juga oke ya semuanya oke mungkin kalau misalkan besok saya bisa jadi saya bisa untuk membuka live lagi atau tidak ya karena besok sepertinya saya ada acara ingin mengantar anak lomba inline skate lagi jadi ada kemungkinan saya fokus untuk anak saya dulu kalau misalkan bisa ada waktu untuk live saya bukakan live lagi ya ini sudah jam 10 ternyata dan waktunya saya pulang terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir nih salam kenal buat semuanya untuk yang disini yang disini juga salam kenal buat semuanya terima kasih yang sudah menyimak dan pesan saya untuk gigi anak jangan cuek bersihkan turun tangan sendiri turun tangan sendiri kalau nggak mau anaknya rewel setelah itu bersihkan berani bertanggung jawab kalau kita sudah memberi makanan manis ciki coklat es krim permen apapun itu boleh dilakukan boleh dikasih tapi setelah itu kita sebagai orang tua tanggung jawab untuk membersihkan langsung gigi anak tersebut karena kasihan anak tersebut nanti jadinya sakit itu saran saya cuma satu habis makan langsung dibersihkan mendetail bukan cuman menyuruh tapi kita turun langsung pegang sikat gigi anaknya digosok-gosokin oke dengan hati yang tulus ya maksudnya nggak nggak pemaksaan nggak ada walaupun harus dipaksa cuman kan kita tahu sebagai orang tua pemaksaannya yang normal seperti apa terus selanjutnya perhatikan gigi anak kita yang tumbuh bagian mana apabila ada tumbuh ya perhatikan usia tumbuh gigi usia 6 tahun dan 7 tahun perhatikan di usia 6 tahun gigi paling ujung nih gigi geraham anak apakah giginya sudah permanen 6 tahun tidak digantikan gigi permanen untuk menggantikan gigi anak maksudnya gigi susu tidak menggantikan gigi permanen jadi langsung tumbuh nih ya umur 6 tahun periksakan jangan sampai kecolongan jangan sampai kecolongan gigi anak ternyata udah bolong eh itu udah gigi permanen yuk kita aware lagi ke anak-anak kita karena anak kita adalah aset aset untuk cita-cita anak-anak ke depan kenapa saya bilang kayak gitu Iya karena cita-cita TNI Polri SPM apapun itu pemerintahan segala macam yang dinilai adalah giginya kalau giginya bagus tes itu bagus kalau giginya jelek perlu perawatan sehingga perlu biaya dan perlu apapun itu kedepannya amin amin udah jangan mikir macam-macam dulu yang penting dari sekarang umur anak kita fokus 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 untuk kesehatan gigi anak oke sampai di sini terima kasih kasih sekali udah terakhir mohon maaf saya tutup dulu ya 7 tahun goyang permanen udah tumbuh di belakang dicabut ya dicabut yang goyangnya Kak oke terima kasih sudah tutup dan sampai ketemu di live berikutnya mudah-mudahan besok bisa live lagi sampai jumpa di lain kesempatan salam dokter gigi wawan dokter gigi cerbon salam sehat gigi kuat salam dokter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sikat gigi bye selamat menikmati Terima kasih.